Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mimin Oyen Gege. Mari kita lanjutkan cerita Dong Hua Dewa Xio Yen, part 16. Ayo, langsung aja kita ke alurnya. Meskipun cahaya biru yang diayunkan oleh pedang raksasa tidak terlihat mewah, tetapi kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Setidaknya itu bisa memusnahkan dewa yang bertarung. Tentu saja, pada saat ini, alis Xio Yen menjulang. Selain jejak dewa jahat, ada tiga jejak bintang yang berkedip. Xio Yen telah berhasil menguasai tekniknya. Keduanya mengayunkan pukulan dan mereka bertabrakan dengan keras. Raungan bergema, tanda pedang cahaya biru dan penguasa berat dalam misterius yang sunyi, Xio Yen bertabrakan, dan kumpulan pedang yang tak terhitung jumlahnya juga menyapu ke arah Xio Yen pada saat tabrakan. Sedemikian rupa sehingga pakaian Xio Yen terpotong, dan daging kekuasaan terlihat di bawah pakaian. Kumpulan pedang yang menyebar dari tanda pedang biru sama kuat dan tidak biasa menghindar. Tetapi ketika menyelimuti tubuh Xio Yen, itu membuat pupil Yosio sedikit menyusut. Karena kumpulan pedang yang mendarat di tubuh Xio Yen membuat suara emas dan bertabrakan, seolah-olah tubuh Xio Yen sebanding dengan Zen Jin sangat tangguh, dan kumpulan pedangnya tidak pernah meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Yosio mendesis dingin, matanya melonjak kedinginan, dan dia sangat terkecut oleh Xio Yen. Bahkan jika Xio Yen adalah pembangkit tenaga listrik langkah kelima, sama sekali tidak mungkin baginya untuk tidak terluka dalam terkena cahaya birunya. Bahkan pedangnya patah. Tubuh Xio Yen berkelebet dengan kilat di langit. Api menyala di matanya, dan tanda pedang biru secara bertahap dikonsumsi, dan akhirnya menghilang. Mustahil, dia tidak memiliki jejak keabadian di tubuhnya, tapi tubuhnya yang begitu kuat. Hei, munginkah dia adalah tubuh abadi? Yosio diam-diam terkejut, meskipun tubuh abadi sangat langkah, tetapi karena kekuatannya, itu juga beredar luas, dan sebagian besar makhluk abadi menyadari keberadaannya. Pada saat ini, tepat ketika Xio Yen akan terus menyerang Yosio lagi, selusin setan di sekelilingnya bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mengepung mereka dari segala arah. Ada pisau, pedang, dan bahkan busur dan panah. Suara angin pecah datang dari ujung, yang jauh, dan ratusan bulu panah datang ke arah mereka berdua. Setiap bulu panah dibungkus dengan energi iblis yang kuat. Bulu panah merah itu tidak biasa. Yosio tidak berani gegabah. Pedang yang tak terhitung jumlahnya, membuat bayangan untuk melindungi seluruh tubuh. Ada pun Xio Yen, wajahnya datar, memperhatikan mereka yang bersiul datang, melepaskan bulu panah. Terapi Xio Yen tidak menghindar, sedikitpun, menyebabkan wajah Yosio di samping menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya pada saat semua bulu panah yang terbungkus energi iblis merah jatuh di tubuh Xio Yen, suara besi halus meletus, dan percikan api memerci ke seluruh tubuh Xio Yen. Itu tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun. Sebaliknya, sayap dewa bela diri Xio Yen mengembun dalam sekejap, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan dan meledak. Duar! Dengan suara teredam, iblis Moruo yang berada di tengah delapan penguasa berat yang sunyi Xio Yen langsung lumpuh. Tulang dan dagingnya runtuh, dan dia menghantam tanah dengan keras. Melihat adegan ini, Yosio berhenti berpikir untuk pergi saat ini. Dia sudah bereaksi saat ini. Dia jelas bukan lawan Xio Yen. Dan dari sudut pandang perilaku Xio Yen, dia juga orang yang galak. Jika dia benar-benar ingin merarikan diri, Xio Yen mungkin akan membunuhnya terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Lagi pula, iblis-iblis ini sama sekali bukan ancaman bagi Xio Yen. Dibandingkan dengan iblis Moruo, formasi di sini benar-benar lebih mengancam. Tapi untuk Xio Yen, selama ada mata anjing di formasi, tidak peduli formasi apa yang dia miliki. Xio Yen dia bisa mengabaikannya. Mata Xio Yen lebih tertuju pada Yosio dan Taiking. Iblis-iblis ini yang tiba-tiba muncul, serta formasi di sini, Yosio tampak sangat aneh. Dan ketika Taiking terjebak, Xio Yen muncul. Xio Yen melihat tembakan Yosio, jadi keduanya kemungkinan saling mengenal. Adapun Yosio ini, kemungkinan besar dia adalah seorang pemburu dari istana perburuan dewa. Tujuan kedatangannya mungkin untuk mengurus Taiking. Jadi Xio Yen tidak akan membiarkan Yosio pergi. Dan dia tahu apa rencana Xio Xio. Tapi karena dia telah mengirim orang, Xio Yen akan menerimanya apa adanya. Ketika melihat Xio Yen bergoyang, bang, bang, dan berayun beberapa kaki, Iblis-iblis ini benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Dan mereka bahkan tidak bisa melangkah. Xio Yen bahkan tidak perlu setengah kolom dupa untuk membunuh Iblis-iblis ini. Tapi ketika Xio Yen juga berpikir begitu, Maruo Kue yang terbanting keras ke tanah tiba-tiba meledak menjadi lampu merah. Dan tubuh mereka mulai membengkak dengan cepat. Berubah menjadi raksasa setinggi beberapa puluh kaki. Untuk membunuh Iblis-iblis ini tidak semudah yang dibayangkannya. Melihat ini, Xio Yen sedikit mengernyit. Dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa buah Maruo yang dirasuki Iblis ini memancarkan darah dan daging yang kuat. Yang jelas beberapa langkah lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu Iblis Maruo Kue menampar Xio Yen dengan telapak tangannya. Mata Xio Yen dingin dan keras. Api melonjak di telapak tangannya. Api menutupi di lapan suan penguasa berat yang sunyi. Dan dia mengayunkan tiba-tiba. Tuar! Dengan suara ledakan, Iblis Maruo dengan keras diguncang kembali oleh Xio Yen. Dan diledakkan dengan satu pukulan Xio Yen. Tapi itu tidak mengeluarkan rawungan yang menyakitkan. Tapi bergerak ke arah Xio Yen dengan telapak kakinya yang besar. Mata Xio Yen dingin dan keras. Dan dia berteriak. Jika kalian berdua masih berencana untuk menonton. Kalian akan berakhir sama seperti mereka. Ada sejumlah besar Iblis di sini. Dan akan membutuhkan banyak upaya untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, Yosio dan keduanya tampaknya tidak memiliki niat untuk bergerak. Tetapi setelah mendengar suara dingin dan tegas Xio Yen, Taiking pindah bergabung dalam pertempuran. Tidak ada perintah. Saya pikir Tuhan ingin membunuh mereka semua sendirian. Kata Taiking. Mata Xio Yen hanya menatap Taiking dengan dingin. Berikan Iblis-Iblis ini padaku. Dan aku memberikan orang itu padamu. Bono dia. Jangan biarkan dia hidup. Suara Xio Yen keluar. Wajah Taiking membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan perubahan kecil ini tentu saja tidak bisa lepas dari mata Xio Yen. Dan ketika Yosio mendengar kata-kata itu, ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Setelah berbicara, Xio Yen tidak terus memperhatikan mereka berdua. Saat tubuhnya bergerak, dia bergegas keluar. Ini adalah hal yang menyata untuk meluangkan waktu untuk menyikirkan Iblis-Iblis ini. Dan lima pembangkit tenaga listrik Taishu di belakang mungkin akan segera menyusul. Oleh karena itu, Xio Yen ingin memanfaatkan waktu untuk meningkatkan dewa. Dan 900 juta sumber ki masih jauh dari cukup. Faktanya, Xio Yen sekarang memiliki lebih dari 2 miliar origin ki yang dapat dilepaskan. Dan level ini telah mencapai origin ki yang hanya tersedia di puncak dewa pertarungan bintang sembilan. Namun, setelah pertarungan Dong Hai Yuan, Xio Yen menyadari bahwa miliaran origin ki tidak ada artinya. Dan puluhan miliar origin ki benar-benar di atas segalanya. Menurut peningkatan kekuatan Xio Yen saat ini, Ketika Xio Yen mencapai puncak dewa pertarungan bintang sembilan, Dia memiliki sekitar 2,5 miliar origin ki. Dengan tambahan laut bintang ganda, itu bisa mencapai 5 miliar. Tetapi, meskipun demikian, ada kesenjahan besar antara puluhan miliar di Laut Cina Timur. Tapi 5 miliar sudah lebih dari 9,9% dari puncak dewa bintang sembilan dou. Tapi yang diinginkan Xio Yen adalah melampaui semua dewa yang bertarung. Bagaimana menjadi dewa tanpa iblis? Jangan lupa untuk menerima kasih. Terima 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 kasih.